Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi untuk teman-teman semua khususnya untuk teman-teman yang mempunyai Twitter ya ini blackspeeder kalau mau irit jangan diganti satu set seperti ini ya untuk driver Twitternya tapi kita hanya mengganti spool ini yang sudah saya ganti spoolnya terpasang seperti ini nah sedangkan untuk spool yang bawaan dari ini yang sudah rusak contohnya seperti ini ini udah putus ya teman-teman udah putus sudah tidak terkoneksi lagi dari ujung ke ujung dari spool ini sudah tidak koneksi sedangkan yang ini yang sudah saya ganti baru ini udah terpasang ya satu buah tadi saya akan pasang kembali untuk mentutriakannya kepada teman-teman semua ini ada satu lagi sisanya ini masih yang belum terpasang masih lawan pabrik caranya sangat simpel sekali teman-teman sangat mudah sekali kita tinggal membuka dua sisi bautnya ini sebelah kiri ada dua di sebelah kanan ada dua buah bau kemudian setelah bautnya ini terlepas terlepas ini sudah terlihat ya nampak teman-teman untuk komponen komponen spoolnya sendiri sudah hancur sudah hancur sudah tidak bisa dipakai lagi saya ambil yang baru ini sambil ditiup-tiup ya teman-teman siapa tahu ada debu di dalamnya jadi lebih bagus sambil ditiup agar debu-debunya berterbangan ya teman-teman nah seperti ini untuk pemasangannya dia langsung plug and play ya tinggal dipasang saja seperti posisi semula seperti ini kemudian kita kembalikan posisi bautnya ya kalau tidak masuk dipindahkan ke sebelah sisi yang lain seperti ini nah seperti ini untuk bautnya udah bisa masuk kebetulan lampu lagi padam teman-teman saya hanya menggunakan lampu dari HP untuk penerangan konten ini tambah lagi suara motor yang lumayan bising di luar waduh juga nah hidup kembali untuk lampunya saya kuatkan untuk bautnya ini warangkali lebih irit ya teman-teman kalau beli drivernya seperti ini satu set mungkin harganya sampai empat atau tiga kelipat dari harga spool ya lebih baik kita ganti spoolnya saja lebih murah dan lebih irit teman-teman ini saya ukur teman-teman bisa lihat sudah kita ukur sudah normal ya tinggal dites ke amplifier ya kebetulan saya menggunakan amplifier burung walet saya akan coba jauhkan dulu untuk suara dari burung waletnya saya pasang plus disknya kita membutuhkan kabel pendek seperti ini saya pasang di jalur 10 nya ya kebaliknya nggak apa ya biasanya masih bunyi juga oke mantap ya teman-teman ini udah berfungsi dengan normal kemudian untuk spool yang satunya lagi kita akan coba juga oke 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 terima kasih telah menonton jangan lupa like dan komen salam dalai elektro semoga video tutorial ini bermanfaat lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati